Berdiri sejak tahun 2014, kopi melancong sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat kota Jambi Warung kopi modern ini memiliki konsep yang cukup unik dan menarik yakni menyuguhkan suasana tempo dulu Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa berita JAK TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JAK TV dan cari media sosial di bawah ini Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JAK TV Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri Sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kita Suasana tempo dulu sudah terasa saat memasuki kopi melancong Luangsa coklat dan lampu temaram menjadi ciri khas tersendiri di sini Pada dinding ruangan berlatar batu bata terdapat sepeda namun dengan tambahan huruf lainnya sehingga membentuk bacaan kufi lengkap dengan tagline pekat lebih dekat Ada pula graffiti tentang suasana perkotaan yang jadi ciri khas dari kopi melancong Selain graffiti, gambar menu-menu juga terpampang di salah satu ruang yang disekat lemari kaca berisikan pajangan tempo dulu seperti keramik, rantang, teko, dan sebagainya Kopi melancong terdiri dari dua lantai memiliki VIP room yang dapat digunakan sebagai ruang meeting dengan kapasitas 25 orang Untuk Anda yang lebih suka suasana outdoor juga tersedia di balkon lantai dua kopi melancong Manager kopi melancong, Wanda Nyarga mengatakan Meski bernama kopi melancong, menu yang dijual bukan hanya kopi saja Ada banyak pilihan menu nusantara yang tersedia di kopi melancong Beberapa di antaranya adalah soto, nasi goreng cakalang, bakwi jawa, pisang bakar keju, dan sebagainya Sementara untuk varian kopi ada kopi Vietnam, hot cappuccino, cafe latte, es kopi melancong, dan lainnya Kita bisa menerima kopi melancong, itu selain kopi banyak sih pilihan Contohnya kalau menerima kopinya kita ada kopi Vietnam, ada hot cappuccino, cafe latte, sama es kopi kekinian ya Jadi es kopinya itu es kopi melancong, itu enak banget barusan, dan favorit semuanya Selain itu juga ada jus kedondong, jus pare, itu unik sekali untuk jus kedondong Jadi jus kedondong itu benar-benar seger Nah sama ada juga jus pari, jus pari itu memang enak sih kan, jus pari ini favorit juga disini. Terus untuk makanan sendiri kita banyak, kita ada soto, ada jenis mie, ada nasi, banyak sih nasi ini ada nasi soto, sapi, terus ada nasi soto tangkap, ada nasi bakar, terus untuk pindahkannya ada banyak, kita ada cireng, ada singkong, ada lagi bakar, kita tidak main. Untuk harga yang ditawarkan di Kopi Melancong ini sangat bervariatif, mulai dari 9 ribuan hingga 50 ribuan ke atas. Kopi Melancong biasanya ramai pengunjung pada saat jam makan siang, para pengunjung pun kebanyakan didominasi oleh para pekerja. Kopi Melancong beralamat di Jalan Sultan Taha atau berseberangan dengan Masjid Agung Kota Jampi, buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 malam. Lina Liska, Cek TV melaporkan. Lina Liska, Cek TV melaporkan. Lina Liska, Cek TV melaporkan.